Makamah Kehormatan Dewan akan meminta klarifikasi atas surat yang masuk ataupun klaim ataupun apa yang masuk diklarifikasi yang kemungkinan nanti juga langsung juga diklarifikasi dengan anggota yang bersangkutan. Namun kalau kita melihat secara nasional memang penggunaan ijazah palsu ini tentunya tidak diperkenankan. Jadi kepalsuan seperti ini memang harus diberantas begitu loh. Jadi saya kira kalau dia masuk ke wilayah etik, kalau ada yang senang begitu-begitu, tolong itu segera dilucuti, bakar ijazahnya yang palsu itu, kembalilah ke gelar aslinya. Kalau kita mau kembangkan pemahamannya, pejabat yang disumpah dengan Al-Quran, dia tidak mubahalah sendirian. Tapi dia sedang bermubahalah dengan rakyat seluruh Indonesia. Banyak pejabat-pejabat yang disumpah di bawah Al-Quran hidupnya hancur. Karena dia melanggar sumpahnya, sumpah jabatannya yang ada Al-Quran di atasnya. Kamu boleh tidak percaya Bambang Tri, tapi kamu itu Quran. Kalau kamu tidak percaya Bambang Tri, berarti kamu tidak percaya Quran. Dan sebetulnya itu kan gampang sekali masalahnya, tunjukkan saja ijazahnya yang asli. Jokowi juga seharusnya menunjukkan itu apa sih repotnya. Karena rakyat ini sudah meminta itu, dan dibuktikan saja. Kalau itu-itu palsu, bisa menuntut balik itu. Dan mereka siap untuk dituntut balik itu. Orang-orang yang melakukan dugatan termasuk Bambang Tri itu. Kan bagus gitu loh. Ada pembelajaran politik, ada pembelajaran hukum, dan hukum tampak jelas bahwa ada keadilan di Indonesia itu. Anggota DPR dari PDIP kembali dilaporkan kasus ijazah palsu. Pimpinan Komisi 3 diminta bersikap tegas. Ketua Aksi Forum Masyarakat Penduli Politisi Bersih, Muhammad Nur, melaporkan kasus tindak pidana pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh anggota DPR RI, Muhammad Rifqi Nizami Karsayuda, kepada Ketua Komisi 3 DPR RI. Nur mengatakan pihaknya mendorong lembaga legislatif agar bersikap tegas terkait duga pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh Rifqi Nizami sebab kasus pemalsuan ijazah tersebut belum selesai. Selain itu, pihaknya juga telah menyampaikan informasi perkembangan penanganan kasus yang telah dilakukan proses penyelidikan oleh Baris Krim Polri. Dia berharap pimpinan Komisi 3 DPR RI untuk segera bersikap tegas atas adanya duga pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh anggota DPR dengan menonaktifkan Rifqi Nizami sebelum kasus hukumnya tuntas. Selain itu, Nur juga telah menyampaikan permasalahan hukum ini kepada pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar membersihkan anggota politisinya yang masih mempunyai permasalahan hukum agar diberhentikan. Untuk diketahui, kasus duga pemalsuan ijazah ini sebenarnya telah lama terjadi, akan tetapi karena akses masyarakat berkenaan bukti-bukti cukup sulit untuk diperoleh dan tidak berjalannya proses penegakan hukum dari aparat penegak hukum pada saat itu, mengakibatkan terlambatnya pengungkapan kasus ijazah palsu oleh Muhammad Rifqi Nizami Karsayyuda. Atas inisiatif dari masyarakat, kasus pemalsuan ijazah ini berhasil kembali dilaporkan oleh masyarakat ke Baris Krim Polri pada hari Jumat 28 Mei 2021 lalu. Perkembangan laporan di kepolisian tersebut telah dilakukan tahap klarifikasi kepada pelapor pada tanggal 21 Juni 2021 di kantor DTP DUM Baris Krim Polri. Selanjutnya telah dilaksanakan pula pengadilan keterangan-keterangan para saksi. Penyidik Polri telah melakukan pemeriksaan di Banjarmasin pada 21-22 Oktober 2021 yang lalu. Semua keterangan dan para saksi telah disampaikan kepada pihak penyidik dan saksi-saksi telah menyerahkan kepada penyidik dari Polri beberapa dokumen yang berkaitan dengan fakta pemalsuan ijazah tersebut. Begitu pula dengan bukti adanya ijazah dan transkrip nilai yang diduga palsu tersebut. Pimpinan Komisi 3 diminta bersikap tegas. Ketua Aksi Forum Masyarakat Penduli Politisi Bersih Muhammad Nur melaporkan kasus tindak pidana pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh anggota DPR RI Muhammad Rifqi Nizami Karsayudah kepada Ketua Komisi 3 DPR RI. Nur mengatakan pihaknya mendorong lembaga legislatif agar bersikap tegas terkait duga pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh Rifqi Nizami sebab kasus pemalsuan ijazah tersebut belum selesai. Selain itu, pihaknya juga telah menyampaikan informasi perkembangan penanganan kasus yang telah dilakukan proses penyelidikan oleh Baris Kripolri. Dia berharap pimpinan Komisi 3 DPR RI untuk segera bersikap tegas atas adanya duga pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh anggota DPR dengan menonaktifkan Rifqi Nizami sebelum kasus hukumnya tuntas. Selain itu, Nur juga telah menyampaikan permasalahan hukum ini kepada pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar membersihkan anggota politisinya yang masih mempunyai permasalahan hukum agar diberhentikan. Untuk diketahui, kasus duga pemalsuan ijazah ini sebenarnya telah lama terjadi akan tetapi karena akses masyarakat berkenaan bukti-bukti cukup sulit untuk diperoleh dan tidak berjalannya proses penegakan hukum dari aparat penegak hukum pada saat itu mengakibatkan terlambatnya pengungkapan kasus ijazah palsu oleh Muhammad Rifqi Nizami Karsayyuda. Atas inisiatif dari masyarakat, kasus pemalsuan ijazah ini berhasil kembali dilaporkan oleh masyarakat ke Barres Krim Polri pada hari Jumat 28 Mei 2021 lalu. Perkembangan laporan di kepolisian tersebut telah dilakukan tahap klarifikasi kepada pelapor pada tanggal 21 Juni 2021 di kantor di Tipidum Barres Krim Polri. Selanjutnya telah dilaksanakan pula pengadilan keterangan-keterangan para saksi. Penyidik Polri telah melakukan pemeriksaan di Banjar-Nasin pada 21-22 Oktober 2021 yang lalu. Semua keterangan dan para saksi telah disampaikan kepada pihak penyidik dan saksi-saksi telah menyerahkan kepada penyidik dari Polri beberapa dokumen yang berkaitan dengan fakta pemalsuan ijazah tersebut. Begitu pula dengan bukti adanya ijazah dan transkrip nilai yang diduga palsu tersebut. DPR dari PDIP kembali dilaporkan kasus ijazah palsu. Pimpinan Komisi 3 diminta bersikap tegas. Ketua Aksi Forum Masyarakat Penduli Politisi Bersih Muhammad Nur melaporkan kasus tindak pidana pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh anggota DPR RI Muhammad Rifqi Nizami Karsayuda kepada Ketua Komisi 3 DPR RI. Nur mengatakan pihaknya mendorong lembaga legislatif agar bersikap tegas terkait duga pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh Rifqi Nizami sebab kasus pemalsuan ijazah tersebut belum selesai. Selain itu, pihaknya juga telah menyampaikan informasi perkembangan penanggaran kasus yang telah dilakukan proses penyelidikan oleh baris klutori. Dia berharap pimpinan Komisi 3 DPR RI untuk segera bersikap tegas atas adanya duga pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh anggota DPR dengan menonaktifkan Rifqi Nizami sebelum kasus berpurnya puntas. Selain itu, Nur juga telah menyampaikan permasalahan hukum ini kepada pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar membersihkan anggota politisinya yang masih mempunyai permasalahan hukum agar diberhentikan. Untuk diketahui, kasus duga pemalsuan ijazah ini sebenarnya telah lama terjadi akan tetapi karena akses masyarakat berkenaan bukti-bukti cukup sulit untuk diperoleh dan tidak berjalannya proses penegakan hukum di aparat penegak hukum pada saat itu mengakibatkan terlambatnya mengakibatkan terlambatnya pengungkapan kasus ijazah palsu oleh Muhammad Rifqi Nizami Karsayyuda. Atas inisiatif dari masyarakat, kasus pemalsuan ijazah ini berhasil kembali dilaporkan oleh masyarakat ke Barres Krim Polri pada hari Jumat 28 Mei 2021 lalu. Perkembangan laporan di kepolisian tersebut telah dilakukan tahap klarifikasi kepada pelapor pada tanggal 21 Juni 2021 di kantor DTB DUM Barres Krim Polri. Selanjutnya telah dilaksanakan pula pengadilan keterangan-keterangan para saksi. Penyidik Polri telah melakukan pemeriksaan di Banjarmasin pada 21-22 Oktober 2021 yang lalu. Semua keterangan dan para saksi telah disampaikan kepada pihak penyidik dan saksi-saksi telah menyerahkan kepada penyidik dari Polri beberapa dokumen yang berkaitan dengan fakta pemalsuan ijazah tersebut. Begitu pula dengan bukti adanya ijazah dan transkrip nilai yang diduga palsu tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!